Oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih ini merupakan acara rutin sebetulnya yang digagas kemarin-kemarin oleh teman-teman Sore ini kita akan bahas beberapa hal yang berkaitan dengan isu-isu yang Lagi hangat di Kabupaten Sumeneb Terutama soal isu sengketa lahan oleh Yayasan Penembahan Sumolo dengan Kodim 0827 Sumeneb Karena beliau Mas Herman adalah teman-teman yang memang aktif untuk mengawal Bagaimana kemudian kasus ini segera tuntas dan terang-bederang Nah maka sore ini saya ingin minta tanggapan berkaitan dengan Statement pengacara dari Yayasan Penembahan Sumolo yang mengatakan laporannya Mas Herman itu Ibaratnya bayi yang lahir prematur Gimana itu Mas Herman menanggapi Saya sih sebagai pelapor Sejak saya itu mulai tahu membaca Sampai sekarang ini Belum ada yang namanya laporan itu prematur Di KUH pun tidak ada LP itu prematur Ketika memang menganggap pengacaranya WWPS itu masalah dokumen Yang dijadikan bukti itu dianggap sebagai dokumen Itu kan masih formulir sebenarnya Formulir yang siapapun orang bisa membeli di WPN Itu masih formulir isian Yang perlu diisi oleh orang yang mau mengajukan Dan isinya itu Merupakan surat pernyataan Yang mana surat pernyataan itu juga Tidak apa namanya Menyatakan yang sebenarnya Jadi isi dalam pernyataan itu Tidak sesuai Dengan apa yang diisikan dalam formulir itu Apa contohnya yang tidak sesuai itu? Penguasaan fisik itu pernyataan Penguasaan fisik atau sporadik Itu yang dibuatkan penguasaan secara terus menerus Di antaranya tuinnya seperti itu Ini kan Berarti kan pernyataannya itu tidak benar Yang dituangkan dalam untuk mengajukan permohonan pengukuran Jadi ini sudah ada pengisian pembuatan Apa namanya keterangan palsu Yang dituangkan dalam formulir tersebut Untuk mengajukan pengukuran tanam akodem Seperti itu Ketika memang Apa namanya Juga disinggung juga Masalah Apa namanya Penyidikan itu Apa namanya Kuhab pasal Satu Ayat satu Ayat empat Itu kan Larinya bukan Kewendangannya Pengacara Itu sudah Kewendangan polisi Yang berhak Memang Apa namanya Lakukan itu lanjut Tidaknya kan Terserah mereka Ini kan juga Masih tahap Apa namanya Masih klarifikasi Bukan penyidikan Masih klarifikasi Penyidikan Jadi Sangat Apa namanya Disinggungkan juga lah Ketika memang LP itu Dinyatakan prematur Sama Pengacauannya WPS Terus yang kedua Tanggapan Mas Herman Soal Pernyataan Pengacara Atau pengamat hukum Dari pihak YPS Yang mengatakan Bahwa Data yang Diminta oleh Dan dim Bersurat secara Resmi KBPN itu Itu adalah Dokumen Yang Anggapan mereka Dokumen rahasia Apa tanggapan Mas Herman Ya menurut saya Tidak lah Karena ketika Memang itu Dianggap Dokumen rahasia Anggap Sekalipun sekarang Warga dirahasiakan Walaupun Yang minta Itu adalah Yang Para pihak Ketika dirahasiakan Ini malah Menambah peluang Bagi para Mafia-mafia tanah Untuk bergeliria Ketika memang ada Apa namanya Sudah komunikasi Yang Inten dengan Pihak-pihak Yang Apa namanya Seperti yang disampaikan oleh Bapak Menteri ATR sendiri Dengan adanya Apa namanya Pendana Termasuk Bekerjasama dengan Kepala Desa Juga Kecamatan Notaris Dan BPN Sendiri Pajak Juga Ini kan Memberi peluang Kepada Para mafiadana Untuk bisa Mengambil Tanah-tanah Orang lain Yang tidak Yang bukan Merupakan Haknya Ketika sudah Berkolaborasi Di antara Apa yang sudah Dijelaskan oleh Bapak Menteri Seperti itu Ini saya mau ke Mas Nur Rahmat Dulu Karena memang Yang intent juga Dari awal Awal Isu tentang Mafia tanah Ini adalah Mas Nur Rahmat Mas Nur Rahmat Ini bagian Dari teman-teman Pergerakan juga Di Sumeneb Kemarin Kalau tidak Salah Saya mendengar Waktu Selesai Demonstrasi Di BPN Itu Ada Semacam Acara audensi Di dalam Yang kemudian Mas Nur Rahmat Menjelaskan Bahwa Warkah Saja Bisa Dibocorkan Ke YPS Atau Bisa Dimiliki Oleh YPS Itu Gimana Mas Nur Rahmat Berikan Penjelasan Tentang Apakah Benar Begini Kenapa Pada saat Audensi Itu Saya mengatakan Warkah Sebagai dokumen Negara Yang Notaben Kata BPN Itu Tidak Bisa Dikeluarkan Tanpa Ada Permintaan Dari Pengadilan Atau Penyidik Dengan Seizinkan Will Ini Warkah Warkah Atau Dokumen Negara Berbeda Dengan Apa Yang Disampaikan Tadi Oleh Mas Herman Tentang Pernyataan Dari Pengacara PBPS Bahwa Warkah Yang Dikeluarkan Oleh BPN Dokumen Yang Dikeluarkan BPN Itu Tidak Boleh Ini Sebetulnya Saya Sebagai Masyarakat Ingin Tertawa Mas Karena Kita harus Tahu Perbedaan Warkah Atau Dokumen Negara Yang Dikatakan Oleh PBPS Dengan Belangkuk Atau Formulir Pengajuan Seseorang Ketika Mengajukan Proses Baik Itu Pengukuran Maupun Proses Penyertifikatan Pemisihan Dan Sebagainya Ini Harus Bisa Dibedakan Karena Pada Saat Saya Audensi Kemarin Setelah Pelaksanaan Aksi Itu Saya Karena Punya Pengalaman Sendiri Mas Pada Saat Itu Mertua Saya Ingin Melakukan Proses Penyertifikatan Kalau Tidak Keliru Pada Tahun 2017 Pada Saat Itu Sudah Dilakukan Pengukuran Oleh Pihak BPN Semuanya Sudah Selesai Dokumen Dokumen Sudah Pemeriksaannya Termasuk Dari Panitia A Pemeriksaan Fisik Tanah Sudah Dilaksanakan Akan Dilanjutkan Kepengukuran Anu Kepengumuman Tahap Pengumuman Data Fisik Dan Yuridis Sebagaimana Tahapan Yang Harus Kita Lalui Tau Tau Ada Sanggahan Dari Yayasan Panembahan Sumala Sumeneb Terhadap Objek Tanah Yang Akan Dilakukan Penyertifikatan Milik Mertua Saya Kenapa Saya Mengatakan Milik Mertua Saya Karena Di Sana Ada Dokumen 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 Data Yuridis Baik Itu Letter C Buku Induk Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Yang Juga Ditandatangani Oleh Kepala Desa Dan Disaksikan Oleh Beberapa Orang Disana Tahu-tahu Dokumen Itu Muncul Muncul Foto Fotokopiannya Itu Ditembuskan Ke Notaris Ke BPN Terus Ke Camat Terus Ke Kepala Desa Pokoknya Muncul Warga Itu Kami Kaget Pada Saat Itu Kaget Ini Warga Kok Bisa Muncul Yang Seharusnya Ini Muncul Ketika Ada Pelaporan Baik Dalam Hal Pidana Maupun Berdata Dan Juga Harus Ada Rekomendasi Dari Kakan Wil Seperti Yang Disampaikan Oleh Kepala BPN Akhirnya Saya Klarifikasi Dan Pihak BPN Pada Waktu Itu Almarhum Pak En Meminta Maaf Kepada Saya Karena Kelalaian Dari BPN Dan BPN Berjanji Akan Menindak Lanjuti Dan Mengantisipasi Kejadian Kejadian Ini Tidak Akan Terulang Lagi Mengingat Tadi Yang Disampaikan Atau Dengan Munculnya Pemberitaan Tentang Bahasa Oleh Pengacara PBPS Bahwa Formulir Pendaftaran Yang Dianggap Mereka Itu Dokumen Saya Kira Itu Keliru Karena Ketika Saya Konfirmasi Langsung Ke BPN Tadi Bahwa Itu Bukan Dokumen Bukan Warkah Tapi Formulir Atau Belangku Yang Bebas Dibeli Oleh Para Pemohon Atau Pihak-Pihak Yang Berkepentingan Bukan Mungkin Begini Karena Di sana Juga YPS Itu Sebagai Pihak Pemohon Itu Kan Juga Melampirkan Dokumen Dokumen Mereka Misalkan Contoh Yang Mereka Lampirkan Itu Tentang Akta Pendirian Yayasan Dan Segala Macam Mungkin Itu Yang Dianggap Dokumen Rahasia Bagi Pihak Sebelah Yang Dianggap Dokumen Rahasia Di BPN Itu Berupa Warkah Mas Saya Tidak Mengerti Hukum Tapi Hasil 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 Penjelasan Dari Pihak BPN Dokumen Yang Dianggap Rahasia Dan Dokumen Yang Dianggap Tidak Bisa Keluar Tanpa Adanya Permintaan Dari Para Pihak Aparat Penegak Hukum Baik Itu Penyidik Maupun Pengadilan Itu Pun Harus Meminta Ijen Dari Kan Itu Sudah Terjadi Proses Baik Itu Penyertifikatan Atau Pengukuran Sudah Terjadi Proses Istilahnya Sudah Keluar Anggap Peta Bidang Sertifikat Itu Sudah Namanya Warkah Atau Dokumen Negara Kalau Ini Tahap Pengajuan Tahapan Tahapannya Belum Diselesaikan Baik Pengukurannya Belum Dan Ketika Ada Salah Satu Pihak Yang Merasa Keberatan Untuk Mengetahui Dokumen Apa Saja Sehingga Pihak PBPS Ini Dilegalkan Dalam Hal Pengajuan Itu Sasa Saja Mas Sasa Saja Apalagi Pada Saat Itu Ada Surat Permintaan Jelas Dari Pihak Yang Merasa Dirigikan Ke BPN Dan Ada Tanda Terimanya Andai Kata BPN Itu Tidak Bisa Tidak Bisa Dan Tidak Mau Memberikan Sasa Saja Sebetulnya Anggap Aja Pak Ini Berdasarkan Peraturan Ini Peraturan Ini Atau Hukum Ini Yang Berhak Meminta Kepada Kami Kalaupun Itu Dokumen Ini Kan Hanya Blanko Bukan Dokumen Dokumen Ini Harus Pengadilan Harus Penyidik Tetapi Itu Tidak Serta Merta Akan Kami Berikan Harus Ada Persetujuan Dari Kan Will Karena Mungkin Itu Dianggap Bukan Dokumen Diberikan Dan Ketika Itu Diberikan Sudah Banyak Sebetulnya Tahu Mas Notaris Akta Notaris Mereka Sudah Banyak Yang Tahu Sebetulnya Karena Proses Ini Mereka Lakukan Sudah Lama Proses Ini Sudah Lama Sebelum Satu Bulan Mereka Ajukan Ini Sudah Lama Tahun 2001 Mereka Sudah Membuat Akta Notaris Setelah Itu Ikrar Wakafnya Bulan Berapa Itu Kan Sudah Lama Sebelumnya Tahapan Ini Hanya Pada Saat Itu Masyarakat Tidak Tahu Ataupun Pihak Yang Merasa Didugikan Pada Saat Pengajuan Pengukuran Itu Tidak Tahu Jadi Mereka Meminta Kalau Itu Dianggap Dokumen Dan Tidak Boleh Dibuka Bisa Bisa Rumah Pengacara PWPS Itu Di Sertifikat Masyarakat Mas Seperti Itu Jadi Gini Juga Saya Sore hari Ini Juga Mengundang Fusruska Karena Beliau Juga Bagian Dari Keturunan Saya Pengen Meminta Pendapat Atau Petunjuk Yang Isu Yang Mulai Dikembangkan Di Luar Itu Bahwa Dandim Ini Tidak Menghormati Keturunan Menurut Saya Pendapat Itu Salah Kenapa Saya Katakan Salah Karena Persoalan Yang Ramai Dibicarakan Sekarang Ini Sebenarnya Bukan Antara Keturunan Dengan Benyamin Kodim 0827 Tetapi Permasalahannya Adalah Masalah Tanah Jadi Kalau Saya Lihat Menurut Analisa Saya Kita Harus Bisa Memilah Jadi Pada Saat Ada Perbuatan Hukum Yang Dilakukan Oleh Pomo Dan Kemudian Para Pihak Yang Berkepentingan Ya Ranahnya Harus Harus Itu Dulu Yang Harus Kita Pahami Jadi Saya Terus Terang Mulai Membaca Sejak Ramai Yaitu Yaitu Masalah Surat Pemukuran Pada Sembilan Bidang Tanah Yang Diajukan Oleh Pemohon Saya Lihat Pemohonnya Berkumpulan Wakaf Pemembahan Somolo Suna Karena Terus Terang Saya Seorang Yang Suka Menganalisa Dari Sisi Fakta Dan Bukti Bahwa Pemohon Memang Betul Salah Satu Keturunan Dari Yang Pernah Menerintah Atau Raja Disun Tapi Persoalan Ini Bukan Masalah Keturunan Yang Dibicarakan Adalah Kepentingan Badan Hukum Mereka Jadi Kalau Berbicara Pemohonnya Adalah Berupa Badan Hukum Perkumpulan Wakaf Ya Harus Tunduk Kepada Regulasi Badan Hukum Perkumpulan Jadi Jangan Membawa Bahwa Misalnya Pak Dandim Tidak Menghormati Keturunan Saya pun Juga Keturunan Tapi Selama Ini Hukum Bukan Hanya Dengan Pak Dandim Dengan Aparat Penegak Hukum Yang Lain Tidak Ada Masalah Kemudian Dari Analisa Persoalan Yang Saya Temukan Antara Pemohon Dengan Para Pihak Yang Terkait Misalnya Bukan Hanya Kodim Tetapi Pemkap Sunok Saya Melihat Persoalan Pendaftaran Tanah Disini Sebenarnya Pemohon Itu setelah Saya Lihat Bukan Perorangan Tetapi Dia Sebagai Kuasa Dari Perkumpulan Wakaf Penembang Sumolo Dari Sembilan Bidang Itu Pendaftaran Tanahnya Saya Kelompokkan Menjadi Dua Persoalan Yang Muncul Setelah Saya Lihat Dari Bukti Tertulis Mungkin Ada Beberapa Pihak Mengatakan Dokumen Bisa Dicek Aja Pengerjanya Di Kamus Besar Bahasa Indonesia Itu Apa Kemudian Jenis Dokumen Itu Apa Saja Disitu Ada Jadi Saya Lihat Dari Sembilan Bidang Itu Saya Kelompokkan Semuanya Pengusulannya Pendaftaran Tanah Secara Skoradik Yang Dilakukan Oleh Badan Hukum Nah Satu Bidang Permohonannya Itu Lewat Peraturan Perundang Undangan Tanah Wakaf Saya Lihat Disitu Nomor Berkasnya Seingat Saya 31601 Garing 2022 Itu Yang Pertama Kemudian Yang Kedua Pendaftaran Tanah Secara Skoradik Yang Dilakukan Oleh Badan Hukum Perkumpulan Disini Ketua Umumnya Yang Sebagai Kuasa Dari BWBSS Itu Inisial AS Terhadap Sembilan Bidang Yang Lain Semestinya Ini Saran Saya Terutama Kepada Pemkap Sumnep Dan Terutama Badan Pertahanan Sebagai Ada Beberapa Kasus Di Daerah Lain Seperti Jakarta Dikatakan Hulu Karena Disini Sejak Tahun 2020 Itu Menggunakan Komputerisasi Kegiatan Pertahanan Atau KKP Maka Aturan Pertahanan Itu Ya Harus Mereka Patuhi Kemudian Saya Lihat Ini Permasalahannya Sebenarnya Semuanya Filter Terakhir Bagi Masyarakat Untuk Menuntut Keadilan Dalam Memiliki Hak Atas Tanah Itu Di Pertahanan Maka Saya Sarankan Tolong Kepada Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Sumat Tolong Baca Lagi Buka Yaitu Peraturan Menteri Agraria Nomor 17 Tahun 2020 Organisasi Dan Tata Kerja Mereka Karena Disitu Jelas Tupoksinya Bagaimana Mungkin Mereka Lupa Baca Bahwa Mereka Itu Punya Tata Kerja Dan Organisasi Terutama Untuk Kantor Pertahanan Kabupaten Ya Itu Nomor 17 Tahun 2020 Disitu Clear Jadi Kalau Misalkan Ada Permohonan Baik itu Perorangan Ataupun Badan Hukum Saya Katakan Tadi Jalur Yang Pertanah Yang Pertama Lewat Regulasi Wakaf Maka Harus Diperiksa Dulu Apa Betul Calon Wakifnya Itu Mematuhi Atau Tunduk Kepada Regulasi Badan Hukum Yayasan Karena Disini Yang Bertindak Sebagai Calon Wakif Disitu Ketua Pembina YPS Ya Apa Betul Bahwa Dalam Pengelolaan Yayasan Yang Bertindak Baik Di Dalam Atau Di Luar Pengadilan Itu Ketua Pembina Bu Bukan Ketua Umum Yaitu Pengurus Harian Itu Saya Tanda Tanya Disitu Mereka Sendiri Ternyata Tidak Mengikuti Aturan Mainnya Badan Hukum Yayasan Nah Kalau Yang Mewakafkan Tanahnya Itu Badan Hukum Yayasan Pertanyaannya Ini Terutama Saya Sampaikan Sebagai Warga Keturunan Juga Disini Kepada Kantor Pertahan Cek Dululah Anggaran Dasarnya Yang Dilampirkan Pada permohonan Itu Betul Tidak Tanah 8 bidang Yang Luasnya Lebih Misalnya Kalau Totalnya Dengan Kodim 9,5 Hektare Itu Milik Yayasan Dicek Dicek Anggaran Dasarnya Di Kekayaan Yayasannya Apa Betul Bahwa YPS Memiliki Kekayaan Seperti Itu Karena Saya Tahu Bahwa Badan Hukum Yayasan Itu Mengikat Ke Pihak Lain Ataupun Pemerintah Jika Diumumkan Di Lembaran Negara Saya Telusuri Sampai Sekarang Itu Nomor Berita Acaranya 16 Tambahan Berita Negaranya 169 23 Februari 2007 Disitu Dicantumkan Ketuanya RB Muhammad Gasali RB Muhammad Amin Itu Sekretaris Artinya Semestinya Harus dilakukan Perubahan Terlebih Perubahan Maka Saran Saya Pada Pemkap Sumenem Kalau Misalnya Di Sumenem Ada Badan Hukum Yayasan Cek Dulu Anggaran Dasarnya Karena Kemarin Saya Lihat Yang Dilampirkan Bukan Anggaran Dasarnya Tapi Anggaran Perubahannya Yang Hanya Menyebutkan Disitu Perubahan Pengurus Pembina Dan Pengawas Artinya Hanya Usulan Perubahan Organ Yayasan Tidak Mencakup Kekayanya Berapa Yang Mau Diwakafkan Masa Saya Punya Misalnya Alun-alun Saya Wakafkan Kepada Herman Padahal Bukti Kepemilikannya Masih Belum Sang Milik Saya Tidak Boleh Unsur Wakaf Undang-undang Wakaf Disitu Menyebutkan Bisa Dicek Ya Undang-undang Wakaf Kalau Nggak Salah Nomor 41 2004 Sarasanya Wakaf Maka Tanah Yang Diwakafkan Itu Harus Clear dulu Pemilik Bukti Kepemilikannya Status Kepemilikannya Surat Keterangan Lurah Itu Bukan Bukti Kepemilikan Apalagi Objeknya Tidak Jelas Tidak Jelas Apalagi Yang Mau Diwakafkan Bukan Tanah Kosong Masyarakat Sudah Tau Semua Yang Diwakafkan Itu Ada Adalah Merupakan Keratom Museum Gedung Pemerintah Yang Selama Ini Perawatan Dan Penguasanya Dikuasai Oleh Pemerintah Pemerintah Jadi Harus Dipilih Dulu Clear Apa Yang Diwakafkan Itu Tanah Saja Terus Bangunannya Mau Diapakan Iya Jadi Itu Itu Berkaitan Dengan Jalur Pendaftaran Tanah Sporadik Lewat Tanah Wakaf Kemudian Yang Kedua Berkaitan Dengan Delapan Bidang Yang Lain Termasuk Podem Alun Alun Kemudian Gedung Yang Lain Yang Saya Lihat Sekarang Yang Mengusulkan Siapa Ini Saya Ingatkan Lagi Kepala Kepala Badan Pertanahan Sembilan Karena Yang Mengusulkan Adalah Ketua Umum Dari Perkumpulan Wakaf Penemban Semolo Disitu Dinyatakan Sebagai Badan Hukum Cek Dulu Anggaran Dasarnya Karena Yang Dilampirkan Bukan Anggaran Dasar Pendirian Tetapi Juga Anggaran Dasar Dari Perubahan Pengurus Yang 2017 Yang 2016 Itu Mana Kok Nggak Dilampirkan Karena Apa Di Anggaran Dasar Pasti Disebutkan Sumber Kekayaan Awalnya Apa Saja Kemudian Yang Kedua Apakah Perkumpulan Ini Juga Terdaftar Dan Diumumkan Diberitang Itu Wajib Wajib Hukumnya Secara Spesifik Nanti Akan Saya Tunjukkan Kalau Diminta Oleh Pendegak Hukum Itu Yang Kedua Jadi Dicek Dulu Apa Benar Ini Memiliki Kapasitas Dan Legalitas Sebagai Badan Hukum Perkumpulan Sebagai Nadir Karena Apa Kalau Mereka Mengatakan Stifpen Saya Ini Badan Hukum Nadir Mereka Harus punya Pengalaman Dulu Dicek Dulu Di Badan Wakaf Indonesia Apa Betul PWPSS Ini Terdaftar Di BWI Badan Wakaf Indonesia Karena Badan Wakaf Indonesia Adalah Lembaga Independen Yang Dibentuk Oleh Pemerintah Republik Indonesia Untuk Mengurusi Wakaf Baik Itu Wakaf Uang Wakaf Tanah Dan Segala Macam Sehingga Disitu Akan ada Muncul Daftar Bahwa Perkumpulan Wakaf Pendeman Somolo Itu Terdaftar Disitu Punya Pengalaman Nah Saya Lihat Di Lampirannya Yang Diusulkan Terutama Ke Poin Yang Pertama Tadi Tidak Ada Tidak Ada Kemudian Kalau Delapan Yang Lain Mengusulkan Lewat Pendaftaran Tanah Secara Seporadik Tolong Dicek Lagi Pertanahan Memunisarat Tidak Dia Baru Didirikan 2016 Karena Saya Tahu Bahwa Di Peraturan Menteri Agraria Atau Keputusan Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 Yang Terbaru Itu Perubahan Dari Permain Agraria Nomor 3 97 Sebagai Peraturan Pelaksanaan Dari PP 24 Tahun 97 Disitu Salah Satu Pasal Yang Krusial Adalah Yang Mengatakan Bahwa Jika Lewat Jalur Permohonan Pendaftaran Secara Seporadik Maka Permohon Itu Harus Menguasai Fisik Minimal 20 Tahun Dan Terus Menerus Apa Resikonya Bagi Permohon Jika Menyatakan Tidak Sesuai Dengan Kenyataan Itu Kan Ini Permohonannya Di Atas Matri Maka Bisa Digugat Baik Secara Pidana Dan Perdata Itu Termasuk Pemalsuan Yang Seperti Yang Dilaporkan Mas Herman Ini Jadi Unsur Itu Disitu Memenuhi Syarat Dan Bukti Bukti Bahwa Dia Menguasai Fisik Secara 20 Tahun Atau Lebih Alas Haknya Dan Segala Macam Itu Harus Saya Katakan Mencul Dokumen Misalnya Pertanya Bukan Fotokopian Yang Melegal Seria Misalnya Adalah Pemerintah Yang Berwenang Pada Saat Itu Misalnya Tahun 38 Sumeneb Sebelum Kemerdekan Stempelnya Harus Rejen Bukan Pemerintahan Pemkap Sumeneb Saya Punya Bukti Pembandingnya Kalau 38 Itu Masih Di Dalam Kekuasaan Belanda Terus Begini Ini Biar Masyarakat Teredukasi Dan Tercerahkan Karena Ini Juga Berkaitan Dengan Isu Keturunan Kami Ingin Tahu Khus Ruska Ini Karena Juga Kami Undang Atas Nama Keturunan Raja Raja Yang Pernah Memerintah Di Kabupaten Sumeneb Bisa Disebutkan Tidak Khus Sambian Ini Keturunan Keberapa Kemudian Dari Siapa Yang Teratasnya Rajanya Jadi Gini Ini Sebenarnya Dengan Yang Digugat Atau Dilaporkan Mas Herman Ini Di luar Permasalahan Ini Tapi Sedikit Banyak Saya Memahami Kalau Generasi Terakhir Yang Memimpin Sumeneb Itu Famili Sumeneb Mengatakan Generasinya Bintere Saud Jadi Bintere Saud Sebelum Jadi Raja Memang Nama Kecilnya Seperti itu Dari Istri Pertama Yaitu Nyi Zah Memiliki Dua Putra Putra Yang Pertama Raden Bahautin Ini Nama Kecilnya Saya Sebutkan Dulu Putra Kedua Raden Asirutin Dalam Perjalanan Waktu Beliau Leluhur saya Menikah Dengan Salah Satu Kalau Orang Sumeneb Mengatakan Rato Perempuan Yaitu Raden Ayu Resmana Nama Kecil Dari Tumunggung Pirton Jadi Pada Saat Menikah Dengan Bintere Saud Maka Gelar Dari Istrinya Itu Melekat Di Suaminya Sehingga Bintere Saud Pada Saat Menjadi Adipati Saya Katakan Lebih Tepat Adipati Atau Kalau Orang Sumeneb Ya Rato Sumeneb Itu Bergelar Tumunggung Tirton Kor Beliau Memerita Dari Sekitar Tahun 1750 Masehi Sampai 1762 Jadi Sekitar 12 Tahun Sepeninggal Beliau Maka Yang Menggantikan Itu putra Bungsunya Karena Ini Menurut Riwayat Leluhur Di Sumeneb Kenapa Kok Yang Menggantikan Bukan Putra Tertua Karena Menurut Sejarah Tutur Terutama Yang Ditulis Sejarawan Dan Budaya Sumeneb Pada Saat Dipanggil Oleh Ayah Andanya Maka Dua Putra Hasil Pernikahan Pertama Pada Saat Menghadap Keraton Putra Tertua Raden Asiruddin Itu Nyembah Atau Nyungkem Kepada Ayah Andanya Baru Kepada Ibu Tirinya Atau Ibu Terusannya Kemudian Putra Yang Kedua Yang Bungsu Raden Asiruddin Kebalikannya Jadi Pada Saat Dipanggil Kekerajaan Dia Nyembah Nyungkem Ke Ibu Tirinya Baru Ke Ayah Andanya Akhirnya Sang Istri Pinter Saat Atau Tertonegoro Itu Memanggil Sekretaris Kerajaan Bahwa Yang Menggantikan Jika Ayah Andanya Yaitu Pinter Saat Meninggal Maka Ditunjuk Adalah Putra Musuh Karena Tidak Membedakan Antara Ibu Bandung Dan Ibu Tirinya Jadi Penghargaannya Seperti Itu Sehingga Wasiat Tersebut Akhirnya Pada saat Pinter Saat Meninggal Sekitar Tahun 1762 Masehi Maka Putra Bungsu Yang Bergelar Raden Asiruddin Itu Diangkat Menjadi Raja Atau Dipati Sumneb Yaitu Sekitar Tahun 1762 Masehi Orang Sumneb Mengatakan Sekarang Yang terkenal Yang banyak Heboh Namanya Ini Karena Di Domplek Oleh Badan Hukum Yayasan Dan Perkumpulan Yaitu Penembahan Somolo Atau Beberapa Sejarawan Dan saya juga Mengatakan Ini adalah Notoku Sumo I Jadi Penembahan Somolo Atau Notoku Sumo I Kalau Kalau berbicara Silah Selamatkan ke atas, jadi nama saya R.B. Berskapan Yadinda bin R.B. Abederasid bin R.B. Ibrahim bin R.B. Ismail bin Mertonegoro II, bin Mertonegoro I bin Sultan Abdurrahman, jadi ini mantunya Sultan, karena Raden Ayu Mertonegoro I Putri Beliau, itu kalau dari Bapak, kalau ditarik ke atas lagi dari Mertonegoro I itu Pringgo Kusumo ya, bin Pringgo Kusumo, bin Surahadi Menggolo V, itu Mertua Sultan, tapi kalau dari Ibu saya memiliki Ibu yaitu Raden Ajing Mutmainna bin R.B. Abdul Gani Gondokusumo, bin Raden Aryo Muhammad Saleh Gondodivirio, bin Raden Aryo Abdul Gani Gondodivirio, bin Penembahan Muhammad Saleh, bin Sultan Abdurrahman, bin Penembahan Somolo, ya bin Pintedasad ya, karena Bapak dan Ibu Ibu saya itu dua pupuk, bahkan saya dengan istri sekarang, sekarang saudara sepupu, Ibu sama Ibu saudara kandung, Ibu saya adik kandung bertua saya itu penjelasan saya mengenai silsila saya, jadi saya ingin membedakan dalam persoalan tanah disini tidak ada kaitannya dengan keturunan, masih banyak keturunan di luar dua badan hukum ini, baik yang berdian di Sumeneb, Pamkasan, Sampang, Bangkalan, dan seterusnya, bahkan di Jawa, bahkan di Jakarta, yang tidak tahu menahu dengan persoalan ini, karena dianggap ini adalah persoalan sebuah organisasi. yang berbadan hukum, dan harus tunduk kepada regulasi tersebut, kalau masalah tanah ya harus tunduk kepada regulasi pertanahan. ya, tapi kan yang dimohon, Mas Nur Rahmat ini kembali ke Mas Nur Rahmat, kan juga bagian dari aset Pemda lah, yang ditempatikan, sebetulnya aset Pemda itu, karena tanah negara yang ditempati oleh pemerintah juga hari ini gitu, seperti keraton dan museum gitu. apa tanggapan Mas Nur Rahmat terhadap diamnya pemerintah daerah untuk soal itu, apa tidak punya tanda tanya sama sekali, kan harusnya yang paling aktif untuk memperjuangkan itu kan pihak pemerintah daerah, karena yang paling luas yang diklaim oleh perkumpulan Wakaf Penembahan Sumolo, adalah tempat-tempat yang hari ini ditempati oleh pemerintahan di Kabupaten Sumolo, apa tanggapannya? sebetulnya, menurut saya pribadi, saya pribadi lah, Pemkap ini bukan berdiam diri, pemerintah Kabupaten ini sebetulnya tahu, dan mengerti tentang regulasi-regulasi yang seperti disebutkan oleh Pak Didi tadi, sebetulnya mereka tahu, hanya mungkin Pemkap itu tidak ingin ramai, Pemkap itu tidak ingin ramai, atau juga tidak ingin memperkeruh suasana. Karena, berdasarkan data-data yuridis yang mereka punya, seperti yang disampaikan Pak Didi, dalam peraturan PP24 nomor 97, tahun 97, itu kan sudah jelas sebetulnya. Dan Kepala BPN juga sudah mengatakan secara garang dan lugas sekali pada saat itu, status tanah yang diajukan oleh PBWS itu tanah negara. Ketika berbicara tanah negara, otomatis harus pengasaan fisik. Ya, tapi kan hal ini menjadi berseberangan, kan salah satu berkas yang dilampirkan oleh YPS atau PBPS, terhadap keberatan pengajuan dari Kodim itu kan salah satunya lampiran surat sewa-menyewa antara pihak pemerintah daerah dengan YPS, kan gitu? Ya. Nah, maksud saya, apakah jangan-jangan pemerintah daerah juga mengakui bahwa Kraton dan Museum itu adalah hak milik dari YPS atau PBPS? Itu gimana? Mengakui status hak milik mungkin tidak. Tetapi, mohon maaf, ini kan menurut perkiraan saya dan pemikiran saya. Mungkin mereka masih punya rasa penghormatan kepada leluhur mereka, yaitu Panembahan Sumolo yang sudah membangun dan membesarkan Kabupaten Sumonepi ini. Mungkin hanya penghormatan saja, bentuk penghormatan, itu pun kan dilakukan pada saat kepemimpinan yang lalu. Kalau pemimpinan sekarang, saya ketahui Alhamdulillah sudah tidak melakukan itu lagi, kan seperti itu Mas. Intinya, mungkin ketidaktahuan, ataupun rasa penghormatan mereka. Dan ketika berbicara dasar lampiran mereka, sebetulnya saya sebagai masyarakat lucu. Mereka bersengketa dengan Kodem, kok tahu-tahu mereka menunjukkan bukti lain? Ya, kayak ada surat sewa SDN Pajagalan. Ya, itu kan lucu. Objeknya saja Kodem, tetapi yang dijadikan dasar bukti, objek yang lain. Ini kan lucu. Dan ketika disampaikan bukti kepemilikan mereka, berdasarkan surat keterangan dari lurah, ingat lho, semua dokumen yang diajukan oleh mereka itu, baik dalam ikrar wakaf maupun akta ikrar wakaf, itu tidak pernah menyebutkan alasannya. Hanya bukti dalam surat itu adalah surat keterangan lurah. Yang tidak jelas objeknya mana. Hanya ditunjukkan luas keseluruhan 95 ribu sekian meter persegi. Dan itu pun dalam bentuk pekarangan. Pekarangan ini tanah kosong berarti, bukan bangunan. Ketika ada bangunan di sana, berarti bukan objeknya. Ini kan pemikiran saya kan. Ini kan lucu. Dan tahapan-tahapan itu apakah benar melalui SOP yang dikatakan oleh Kepala BPN? Jangan-jangan Kepala BPN ini memang koki yang baik dalam mengolah SOP atau SOP. Karena memang saya membaca di beberapa media, termasuk salah satunya kompas yang dikirim linknya oleh Kususka itu, ada modus kejahatan baru yang diungkap oleh Kolda Metro Jaya kemarin itu, Kusus. Itu kejahatan KKP kalau nggak salah ya, Kusus ya. Dan itu polanya memang sistematis karena merubah data di dalam komputer server. Bahasanya begitu. Nah, jangan-jangan di Sumedep ini pola-pola itu terjadi. Makanya Kususka kan kemarin menjelaskan juga itu tentang kejahatan terbaru itu, sejak munculnya digitalisasi pertanahan. Gimana tanggapannya di Sumedep ini, kira-kira Kusus? Kalau menurut saya, saya menganalisa, saya juga mencari data sejak kapan misalnya Badan Pertahanan Sumedep itu melaksanakan komputerisasi dan terintegrasi dengan Kementerian Pertanahan. Itu clear di situ, di data Kementerian bahwa kantor Pertanahan Sumedep sejak tanggal 17 bulu 2020 itu sudah terintegrasi dengan Kementerian Pertanahan. Republik Indonesia. Sehingga, dari kasus yang sekarang ramai hampir dua bulan ini, saya memiliki analisa tersendiri bahwa kejadian yang terungkap di Polda Mitrojaya, indikasi kuatnya juga terjadi di Sumedep. Karena kalau saya amati dari apa yang tahapan sekarang sebenarnya sampai di mana tahapan itu, kalau melihat dari bagan alirnya, itu tahap ketiga. Jadi mulai dari pemohon, jadi pemohon anggaplah semua berkasnya itu, menurut pemohon itu lengkap, itu kan disedorkan kepada petugas. Petugas kalau disetilahkan mungkin teman-teman yang ke kantor Pertanahan yang masuk ke dalam, saya belum pernah masuk ke Pertanahan itu loket pertama ya. Di situ disetor kepada petugas di situ, kemudian petugas yang memiliki tanggung jawab lebih dari petugas itu apa, mungkin kasih survei dan pendaftaran ya, atau pementaan di situ, maka berkas itu kan diverifikasi. Pada era digital atau komputerisasi sekarang, kita mengenal istilah singkatan KKP, komputerisasi kegiatan Pertanahan. Makanya kalau di bukti bayar di situ, di atas ada tulisan tools KKP. Nah, yang punya peran kalau menurut saya adalah orang dalam Pertanahan, terutama pada loket pendaftaran dan yang memverifikasi. Karena saya lihat permohonannya kan konvensional masih, ya kan? Nah, itu nanti yang memasukkan ke dalam itu adalah petugas. Nah, apakah berkasnya lengkap atau enggak? Kita masa tahu? Misalnya di checklist, di cawang, kan enggak tahu kan? Ini menuramatkan orang dalam. Terakhir itu saya juga baca temuan di beberapa tempat itu. Itu juga salah satunya rekayasa berkas dan itu dilakukan oleh Oknom. Betul, Oknom itu di situ. Jadi bagian pendaftaran, verifikasi, misalnya masuk, Nur Ahmad menyadarkan permohonan berupa kertas konvensional, petugas bisa saja, Oknom. Checklist, sesuai, sesuai, sesuai. Akhirnya apa? Checklist itu full semua. Masuk, terintegrasi ya, konek. Artinya yang disodorkan itu sesuai dengan KKP tersebut. Jadi orang pusat mengistilahkan kalau di Polda itu ilegal sistem KKP. Ilegal sistem komputerisasi kegiatan pertahanan. Siapa yang punya peran? Ya, Oknom bagian pendaftaran sampai kepada mungkin saja. Kasihnya itu terlibat. Itu di tahap pertama. Betul, betul. Saya yakin, ini prediksi kuat saya, mirip seperti itu. Tanpa keterlibatan bagian dalam, sesuai dengan peraturan Menteri Agrarian nomor 17 tahun 2020 tentang organisasi dan tata kerja. Di situ jelas. nanti pendegak hukum bisa, ini tupoksinya siapa ini? Bagian tahap pertama, kedua. Di situ ada. Saya cari, karena setiap OBD pasti ada peraturan menterinya masing-masing. Peraturan menteri kalau dipertahankan, peraturan menteri ATR garing keputusan Badan Pertahanan Nasional nomor 17 tahun 2020. Tentang apa? Organisasi dan tata kerja. Di situ disebutkan tugas dan gue menangin. Iya. Berarti gini, mungkin menambahkan, Mas, hasil saya investigasi, bukan investigasi lah, bertanya tentang permasalahan yang terjadi. Seperti yang disampaikan oleh Pak Didi, itu kan memang harus dilakukan tahapan-tahapan itu. Saya dapat salah satu bukti tanda terima dokumen dari pihak Perkumpulan Wakaf Pernambahan Surabaya ini. Saya sudah konfirmasi juga ke BPN pada waktu itu ketika mendapatkan ini. Di sini ada sembilan dokumen yang ditulis oleh pihak BPN, tetapi di sini tidak ada bacaan TUNS KKP yang di sini yang ada hanya pada saat bukti pembayaran, kan? Di sini satu bukti alas hak. Nomor 0 pajagalan. Ketika saya konfirmasi dan salah satu petugas dari BPN itu mengatakan ya kami tidak bisa memberikan nomernya, Pak, karena status tanahnya ini tanah negara. dan fotokopi KTP KK di sini Perkumpulan Wakaf Pernambahan Sumulo. Fotokopi KTP atau KK mungkin penerima kuasa di sini Ahmad Hasanuddin dengan nomor NIC 35 2501 sekian-sekian. Surat permohonan di sini tidak ada, tidak ditulis. Fotokopi KTP atau identitas pemilih hak juga tidak ada. Surat pernyataan pengasahan fisik bidang tanah ada. Pokok, batas, tugu, dan sebagainya tidak ada. Surat pernyataan pemangasangan batas tidak ada. Surat permohonan pengukuran-pengukuran ini. Kan seharusnya seperti yang disampaikan oleh Pak Didi. Ini kan harus di-checklist ketika masuk ke komputer. Tetapi kenyataannya tidak. itulah ada apa? Sedangkan di sini kan jelas bukti alas hak. Alas haknya tanah negara. Ini siapa kan? Itu nanti kita perdetail di pertemuan berikutnya. Saya mau ke Mas Herman dulu soal rencana kita mengundang dari pihak YPS. Karena YPS kan sudah menunjuk kuasa hukum jadi mungkin satu dua hari ke depan kita akan undang untuk diskusi dengan Mas Herman. Karena ini kan biar masyarakat teredukasi. kalau kemudian mereka kan tadi berpendapat bahwa laporannya Mas Herman dianggap prematur kemudian dianggap permintaan data yang dilakukan oleh dan dim sumenep yang bersurat secara resmi ke BPN itu dianggap cara ilegal. Makanya itu penting untuk didiskusikan supaya masyarakat tercerahkan. Tapi itu nanti mungkin di sesi berikutnya. Terima kasih Mas Herman. Terima kasih Ibu Suruska sama Mas Nur Rahmat kehadirannya. Kita akan lanjutkan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.